Sedangkan kucing yang gemuk, hampir semua bagian badan mengalami penambahan lemak, sehingga menyebabkan bertambah besar ukuran bobotnya. Kucing yang mengalami kehamilan maka secara umum akan mengalami perubahan pada tubuhnya. Salah satunya adalah perut yang membesar, namun perut yang membesar tidak hanya dialami saat hamil, yang gemuk pun akan mengalaminya. Maka dari itu, saya akan membagikan tips untuk mengetahui perbedaan kucing hamil dan gemuk secara akurat. Apa saja kah itu? Tapi, sebelum dilanjut, yuk, kita subscribe dulu Aloy Channel TV, dielus-elus tombol merahnya, agar saya lebih semangat membuat konten terbaru tentang dunia kucing. Terima kasih. Berikut ada 6 cara untuk mengetahui perbedaan kucing hamil dan kucing gemuk. Pertama, kapan terakhir kucing kamu dikawinkan? Beberapa hari setelah proses perkawinan dan perut kucing mengalami perubahan ukuran, sudah bisa dipastikan kalau kucing Anda sedang hamil. Kemudian sebaliknya, jika beberapa hari kebelakang Anda tidak mengawinkan kucing, dan secara bertahap kucing Anda terlihat jadi lebih besar, kemungkinan itu gejala kegemukan. Kedua, periksa kondisi puting kucing. Kucing yang sedang hamil akan memiliki puting yang berwarna lebih merah muda dari kucing lain. Selain itu, ukurannya akan terus membesar seiring bertambahnya usia kehamilan. Jadi, kalau kucing kalian cuma perutnya yang besar tanpa dibarengi dengan perubahan puting, maka kemungkinan hanya mengalami kegemukan saja. 3. Cek Perubahan Berat Badan Sebagai pemilik kucing, menjadi berat kucing menjadi ideal memang sangatlah penting. Selain untuk kesehatan juga untuk antipasi kejadian seperti ini. Yang jelas, jika perubahan berat badan terjadi secara tiba-tiba, dan disertai buncitnya perut, maka kemungkinan ini tanda kehamilan. Sebaliknya, jika perubahannya bertahap, dan perut tak kunjung membesarnya dalam waktu lama, maka itu tanda kucing Anda mengalami kegemukan. 4. Cek Perubahan Bentuk Badan Biasanya, indukan yang mengalami proses kehamilan akan mengalami perubahan hanya pada ukuran perut dan payudaranya. Sedangkan kucing yang gemuk, hampir semua bagian badan mengalami penambahan lemak, sehingga menyebabkan bertambah besar ukuran bobotnya. 5. Lihat Porsi Makanannya Induk kucing yang hamil, akan mengalami perubahan porsi makanan secara signifikan. Pada minggu awal kehamilan, mungkin porsinya akan meningkat. Sedangkan pada minggu ketiga, dan keempat biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan akibat proses midam. Setelah melewati masa minggu keempat, porsi makan indukan akan terus meningkat seiring bertambahnya ukuran perutnya. Dan yang keenam, perubahan perilaku menjadi keibuan. Perbedaan kucing hamil dan gemuk akan terlihat pada perubahan perilakunya, yang mana jika tengah mengandung, maka indukan akan lebih memiliki rasa kasih sayang. Mereka akan bertingkah lebih manja dan kalem, serta tidak terlalu senang bergerak. Melainkan, mereka akan lebih sering mencari tempat sepi dan tenang untuk menunjang pertumbuhan janin kucing. Ini tentu berbeda dengan kucing yang mengalami kegemukan. Terima kasih. Terima kasih.